Musik Morning Spirit, saya dengan Kutu Sudhana Saya sebagai Operation Manager di Doan Legian Doan Legian adalah hotel hitam 4 yang berdiri di tahun 2011 Di mana pada saat itu kita berdiri dengan 198 kamar Pada saat berdiri, kita berada di wilayah Legian Di salah satu hotel destination yang ada di Bali Pada tahun 2015, kita melakukan ekspansi dengan melakukan penambahan jumlah kamar Sehingga menjadi 301 kamar Tentu saja penambahan kamar ini juga berimpak pada penambahan jumlah fasilitas yang kita miliki Penambahan jumlah fasilitas yaitu berupa 2 buah simpul, 2 buah restoran, dan 2 buah bar Ditambah lagi dengan fasilitas-fasilitas yang lain berupa gym dan juga fasilitas untuk parkir, untuk tamu Selanjutnya untuk Doan Legian sendiri mengikuti Signing Blue pada tahun 2019 Di mana kita Doan Legian berprinsip bahwa Doan Legian harus berpartisipasi dalam sustainable hotel Di mana parisata harus berkelanjutan tidak hanya untuk saat ini tapi untuk kedepan Pada saat kita melakukan assessment, pada saat ikut Signing Blue, kita mendapatkan starfish 3 Morning Spirit Baik, berikut saya jelaskan beberapa fasilitas hotel kita di Doan Legian Terutama saya akan jelaskan kita berada sekarang di disabled room Disabled room ini kita khususkan untuk tamu-tamu disabled atau tamu-tamu yang berkebutuhan khusus Yang dimana kita sudah lengkapi dengan fasilitas di toilet dengan beberapa pegangan yang terdiri dari shower room, toilet bowl, maupun di area bathtub Disini juga kita sudah lengkapi dengan beberapa sign-in untuk mendukung shaping energy maupun shaping water Yang dimana untuk penggunaan towel kita request juga kalau ingin tamunya diganti kita akan diganti Kalau tidak, tamunya harus menggantung kembali ke towel rent Tamunya bisa make up on call Terus, nah dimana juga tamunya bisa call kita 24 hours Dimana tamunya menggunakan sesuatu, kita selalu siap untuk melayani Dulu kita sangat identik sekali penggunaan water mineral menggunakan botol plastik Setelah kita mulai lakukan beberapa pengecakan atau perbandingan cost Ternyata penggunaan kaca sangat hemat atau sangat seping sekali sekitar 30% dari room cost yang kita keluarkan untuk botol plastik Baik ini tempat storage water kita Jadi kita punya sand filter sama kabang filter Jadi dari ABT ataupun PDAM dimasukkan ke sand filter dan kabang filter dulu Baru ditampung di storage kita Hidran kita main elektrik hidran Ini adalah kebutuhan pada saat emergensi Untuk keselamatan Jadi kalau misalkan terjadi kebakaran gitu misalkan Ini bisa dipungsikan untuk menggerakkan hidran Jadi hidran berupa hidran pilar, hidran box yang ada di public area Ini adalah tempat biopori kita Jadi kita gunakan untuk lubang peresapan air hujan Selain itu juga kita pakai dulu sebagai tempat sisa-sisa bahan dari sampah untuk kebun Jadi kita pergunakan sebagai kompos juga Ini sangat membantu juga mengurangi banjir di area kita disini Ini adalah tempat sampah B3 kita Yang sudah sesuai dengan dinas lingkungan Jadi ada titik koordinat untuk perizinannya juga Ada silibnya Kemudian di dalam kita udah pulah sesuai dengan jenisnya Ada logbook juga kita siapkan Kemudian ada was basin untuk tempat cuci Ada lampu, ada petelasi Dan disini juga tersedia untuk kotak B3H dan apan Nah itu keteruan dari sampah 5B3 Karyawan yang berada di Dewan Legian ini Hampir 90% berasal dari lokal yang ada di Bali Dan 10% berasal dari warga Indonesia yang ada berasal dari Jawa ataupun dari daerah lain Kita sangat mengikuti peraturan-peraturan yang ada tentang ketenaga kerjaan Baik itu berupa jaminan sosial yaitu jaminan sosial kerja, kesehatan, dan jaminan pensiun Kita sangat berkomitmen dan seluruh karyawan kita ikut sertakan Selain itu juga kita melakukan program untuk melakukan training Baik itu training yang di hotel atau training yang berada di luar hotel Yang di hotel kita banyak melakukan training tentang bagaimana job desk mereka Bagaimana juga memberikan service excellent kepada tamu Dan juga bagaimana mereka bisa berkomunikasi yang baik terhadap tamu tersebut Sehingga ini berimpak positif nanti terhadap image dari hotel dan juga nanti pelayanan terhadap kita Kita juga banyak bekerja sama dengan beberapa sekolah-sekolah Baik itu SMK maupun perburuan tinggi Kita akomodasi untuk melakukan training di sini Sehingga nanti outputnya kita bisa memberikan kontribusi nanti ke depannya terhadap dunia pendidikan Untuk berkembang agar bisa beradaptasi dengan dunia industri Sebelum masa pandemi kita mengalami bisnis yang sangat luar biasa Nah bisnis ini kita bisa bilang average occupancy kita untuk periode biasa saja bisa sampai 90-90% Sedangkan untuk peak season bisa sampai 100% Ini terjadi pada saat sebelum pandemi Sehingga kita sangat-sangat luar biasa untuk sebelum pandemi selain sebagai destinasi tersebut Seperti yang diketahui juga Bali mendapatkan impact dari COVID ini sangat luar biasa Bali mengalami penurunan ekonomi sampai 12% di Desember Sehingga ini yang merimpak besar pada pariwisata Karena sebagian besar ekonomi di Bali adalah pariwisata yang mengandalkan tamu dari luar negeri atau wisatawan luar negeri Ini juga berpengaruh besar kepada hotel Terutama hotel Dewan Legian yang hampir 80% itu adalah sebelum masa pandemi Yang menginap di sini adalah Australia Ini berimpak pada jumlah hunian yang ada di hotel Sehingga pada saat ini kita mengalami occupancy yang sangat-sangat rendah Di mana kita masuk dalam periode untuk bertahan untuk melewati masa pandemi Kita melakukan switching market Switching market ini kita lakukan dari sebelumnya adalah market 80% market Australia Kita switch ke market domestik Yang kedua yang kita lakukan adalah melakukan diversifikasi produk Sebelumnya pool dan gym hanya sebagai fasilitas Tapi kondisi pandemi sekarang pool dan gym kita bisa jual sebagai item atau penambahan revenue yang ada di hotel Belum lagi F&B F&B sebelumnya hanya berada di hotel saja Dan tidak melakukan banyak hal terhadap market yang ada di luar Kita sekarang melakukan outside catering Kita menjemput bola instead of Kita hanya menunggu di hotel Yang selanjutnya yang ketiga kita lakukan adalah tentu saja untuk bertahan adalah melakukan saving Baik itu saving energy maupun saving secara operasional Untuk menghadapi periode new normal Ketua mengikuti beradaptasi terhadap kondisi COVID-19 atau kondisi pandemi ini Dengan melakukan implementasi terhadap penerapan protokol kesehatan Dan juga melakukan sertifikasi dengan kehidupan tatangan baru atau new normal Sertifikasi itu tidak hanya sertifikasi normal saja Tapi juga melakukan sertifikasi Indonesia Care Di mana disitu sudah ada tatanan-tatanan atau SOP-SOP yang harus kita lakukan Untuk menghadapi masa pandemi ini Untuk menghadapi masa pandemi ini Dan sekaligus juga Dengan keadaan sehat dulu untuk semua orang Semua karyawan Semua terutama untuk masyarakat Bali Sehat dan bisa balik lagi ke kondisi normalnya Harapan yang kedua adalah bagaimana Ketamu-tamu atau wisatawan Baik itu dalam negeri maupun luar negeri Percaya terhadap Bali Bali lagi percaya terhadap Bali Menjadikan Bali destinasi yang mereka pilih untuk berhibur Hingga bisa membantu membangkitkan ekonomi Bali ini secara keseluruhan Selamat menikmati